Misalkan kita setiap hari kebutuhan kita 100 ribu Kemudian di hari itu Allah berikan kita 50 ribu Kira-kira kurang atau enggak? Enggak, kenapa? Karena Allah lebih tahu seberapa besar kebutuhan kita Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah qala ta'ala wadzakir Fa inna addhikra tafa'ul mu'minin Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim Wa qala fi hadithin akhar Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Sadaqallahul aliyul azim Wa balag rasuluhun nabiyul habibul karim Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wassyakirina walhamdulillahi rabbil Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Fadilatul mukarram wal muhtaram al-ustad deden Ahmad Zaini Betul Ustaz ya Masya Allah saya sama beliau kontakan terus Bapak Ibu Ketika kemarin beliau mengisi pertama disini Saya bilang Ustaz kapan kesini lagi Kata beliau nanti Nunggu kabar dari Pak Haji Alhamdulillah sekarang kita bisa ketemu lagi Ustaz ya Kita doakan beliau mudah-mudahan senantias Allah sehatkan badannya Dipanjangkan umurnya Di istiqomahkan dalam berdakwah dan mengajarkan kita semua Amin ya Rabbah Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita Bapak Haji Omin Dan Ibu Haji Kokong beserta keluarga Yang sama-sama kita doakan Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa Allah sehatkan badannya Dipanjangkan umurnya Dimudahkan segala urusannya Guru kita Al-Ustaz Haji Basit dan guru-guru yang lainnya Orang tua kita Bapak Haji Risan, Bapak Haji Kasim dan orang tua yang lainnya Disini juga sudah hadir Kang Haji Adit Bapak Dokter Andri Ini anaknya Pak Haji Omin ganteng-ganteng ya Pak ya Masya Allah Kayak yang di pojok Bang Karni Ini mah idolanya ibu-ibu Kedeng deh pantun deh ibu Pantun burung apa pantun burut Tarsep nah ibu-ibu Masya Allah Tabarakallah Hadirin hadirat Bapak-bapak ibu-ibu Segenap anak muda Yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita Di pagi yang mulia ini Senantiasa Allah ridhoi kita Allah istiqomahkan ibadah kita Sampai kita semua mati dalam keadaan Dan khusnul khatimah Dan sebagaimana kita berkumpul Di tempat yang mulia ini Karena cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan di surga nanti Kita kembali dapat dikumpulkan Dengan beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Amin ya Rabbah Bapak ibu yang dimuliakan Allah Pemilu 2024 Semakin dekat Amin 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 Santai Ini kira-kira pencoblosan Bulan apa ya Bulan Februari Jadi sebentar lagi ya Bapak ibu Saya pesen ya Bapak ibu Siapapun pilihannya Dan siapapun nanti Yang menjadi presidennya Mudah-mudahan negara kita tetap aman Amin 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 Alam Saya pesen lagi Bapak ibu Nanti kalau nyoblos Wajib satu ya Bapak ibu Gak boleh nyoblos dua Gak boleh nyoblos tiga Nanti gak dihitung Coba bayangin Bapak ibu masuk TPS Coblos dua kali Coblos tiga kali Kira-kira golput gak Makanya wajib coblos Paham meren Ya walaupun kita beda pilihan ya Bu ya Ada yang pilih Pak Anies Ada yang pilih Caimin Gak apa-apa Yang penting kita Ruk Rukun Walaupun beda partai ya Ada yang pilih Nasdem Ada yang pilih PKS Yang penting Ruk Amin Ya Rabbah Amin Udah mulai kampanye nih ya Nah jadi terkait kampanye Begini Banyak sekali Pertanyaan kepada saya Pak Ustadz Bagaimana Hukum Bom atom dan serangan pajar Bapak ibu tahu gak Bom atom dan serangan pajar Ya kita tidak berbicara Presiden dan lainnya Ini kita yang berbicara dekat dengan kita Yang mau daftar jadi apa Jadi caleg Nah itu biasanya Ada Seetik Seetik Ma Ayah meren Nah gitu Ayah meren Seetik ma Nah ini bahasa Indonesia nya apa ya Ada meren sedikit ma Nah ada meren sedikit ma Nah ini banyak yang bertanya Pak Ustadz bagaimana menerima Uang seperti itu Apakah boleh kita menerima atau tidak Main boleh boleh waj Cepek ma ulah Mun sa juta Nah Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah Itu termasuk uang haram Dan termasuk daripada arishwah atau sogokan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ini merupakan riwayat Abdullah bin Umar La'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallama Ar-Rashi wal-Murtashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Melaknat orang yang memberi sogokan Dan orang yang menerima sogokan Ayah meren sedikit ma Duh kadinya dewa Nah maka pada kesempatan kali ini Bapak ibu kita akan membahas Hadis tentang rishwah Atau hadis tentang sogokan Ya Kitab yang saya gunakan Itu adalah kitab Sunan Abi Dawud Nomor hadis 3580 Beliau mengatakan Ini adalah sebuah bab yang membahas tentang di benciknya Praktek suwap menyuap Saya bacakan hadisnya Wabihi ilaihi qala haddasana Ahmad ibn Yunus Haddasana ibn Abi Diib Anil Harizi ibn Abdirrahman An Abi Salamata An'abdillah ibn Amr Qala La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal-Murtashi Jadi al-imam Abu Dawud Beliau meriwayatkan Sebuah hadis yang sanatnya bersambung Kepada sahabat nabi Yang bernama Abdullah bin Amr Apa bunyi hadisnya Nanti kita jelaskan Jadi pertama Qawul ini Berasal dari sahabat Dalam ilmu mustalahil hadis Kalau ada hadis Yang sumbernya dari sahabat Maka ini namanya Hadis maukuf Jadi hadis kalau dilihat dari sumbernya Ada tiga Ada hadis marfu Ada hadis maukuf Dan ada hadis maukuf Hadis marfu Adalah hadis Yang sumbernya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Misalkan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda Nah itu namanya apa? Hadis marfu Yang disandarkan kepada nabi Yang kedua Ada namanya hadis maukuf Hadis yang disandarkan kepada para sahabat Qala Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr mengatakan Begini dan begitu Ali bin Abi Talib mengatakan Begini dan begitu Abdullah bin Abbas mengatakan Begini dan begitu Ini namanya hadis Mawukuf Dan yang ketiga Ada namanya hadis Maktur Yaitu hadis yang sumbernya adalah Para tabi'in Misalkan Qala imamul hasan albasri Imam hasan albasri mengatakan Demikian dan demikian Itu namanya hadis Maktur Nah itulah Sedikit tinjauan Dari ilmu Mustalahil hadis Nah sekarang Hadis ini Diriwayatkan Daripada Abdullah bin Amr Jadi yang namanya Abdullah Itu banyak pak Makanya harus disebutkan Nama bapaknya Ini Abdullah bin siapa Ada Abdullah bin Amr Ada Abdullah bin Abbas Ada Abdullah bin Mas'ud Ada Abdullah bin Umar Nah jadi banyak Sahabat yang bernama Abdullah Nah hadis ini Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr Jadi ada kisah Bapak ibu Tentang Abdullah bin Amr Ini dalam Soi Bukhori Dan yang lainnya Jadi nabi Dapat laporan Wahai nabi Abdullah bin Amr Itu Siang hari Selalu berpuasa Dan malam hari Selalu beribadah Baginya Tidak ada Melainkan Ibadah Kepada Allah Jadi puasanya itu Setiap hari Bapak ibu Sampai-sampai Badannya Kurus Kering Dan Ibadahnya Sepanjang malam Tidak pernah Mencolek Istrinya Sama sekali Amun orang makan Setik-setik Penyakit Nakambuh Peting-peting Penyakit Naontah Penyakit 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 Bapak-bapak Sok Kambuh Peting-peting Bahkan Ustadz Lebih parah Burang-burang Sok Kambuh Ya Ustadz Ya Tiba Pak Gawian Dima Maka Samping Larek Naont Coba Gawian Proyek Ewe Laborang-borang Gak Mata Makanya Wajarnya Punya Ustadz Ma Anak Tujuh Sebelas Dapan Belas Sampai Istri saya Bilang Pantesan Ustadz Anaknya Banyak-banyak Burang-burang Gak Menikwat Narikan Wah Begitulah Konsekuensi Jadi Ustadz Ya Nah Abdullah Bin Amr Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Sepanjang Malam Beribadah Kepada Allah Tidak Ada Sedikitpun Waktu Untuk Istrinya Maka Ketika Itu Abdullah Dipanggil Oleh Nabi Hei Sahabat Panggil Abdullah Kehadapanku Ini Kira-kira Melihat Abdullah Yang Ibadahnya Begitu Luar Biasa Kira-kira Nabi Bangga Apa Marah Bukannya Bangga Malah Marah Hei Abdullah Apakah Betul Apa Yang Aku Dengar Dari Para Sahabat Bahwasannya Engkau Berpuasa Setiap Hari Dan Tidak Pernah Makan Minum Malam Harinya Engkau Beribadah Kepada Allah Tidak Pernah Menggauli Isrimu Apakah Benar Benar Wahai Nabi Apa Alasannya Wahai Wahai Nabi Semenjak Aku Kenal Islam Dan Semenjak Aku Mengenalmu Maka Tidak Ada Di Dalam Hatiku Melainkan Urusan Urusan Akherat Tidak Ada Sedikit Pun Di Dalam Hatiku Wahai Nabi Tentang Urusan Urusan Dunia Maka Aku Memfokuskan Diriku Hanya Semata-mata Mengabdi Kepada Allah Kira-kira Nabi Bangga Atau Marah Marah Bapak Ibu Apa Kata Nabi Wahai Abdullah Inna Lijasadika Alaika Hakkon Wa Inna Lihah Lika Alaika Hakkon Abdullah Ingat Jasadmu Punya Hak Dan Keluargamu Punya Hak Jasadmu Punya Hak Untuk Dibahagiakan Dengan Makan Dan Minum Anak Istrimu Punya Hak Untuk Dibahagiakan Diajak Ngobrol Dan Diajak Jalan-jalan Ke SG Di SGC Ada Toko Emas Namanya Toko Subur Ibu-ibu Kalau sakit Jangan Bawa Ke rumah Sakit Pak Lama Sembuhnya Bawa Toko Emas Hari Takene Cager Bener Betul Bo Ocon Iya Ma Ocon Kudu Ke rumah Sakit Ya Allah Ya Rab Tapi Bener Bener Bo Mending Ke rumah Sakit Mending Dibalikan Mas 20 Gram Wah Ya Allah Ya Rab Nah Jadi Abdullah bin Amr Ketika itu Dimarahi oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Terlalu Memfokuskan Diri Kepada Akhirat Dan Meninggalkan Dunia Seharusnya Bagaimana Coba Lihat Di dalam Surat Al-Qasos Ayat 70 Berapa Tadi Ayat 77 Bisa Dibuka Bapak Ibu Al-Qasos Ayat 77 Seperti Inilah Kita Harus Hidup Di Dunia Apa Kata Allah Kata Allah Cari Akhirat Akhirat Jangan Lupa Terhadap Dunia Ingat Bapak Ibu Serajin Apapun Kita Beribadah Tapi Ingat Kita Ini Masih hidup Di dunia Kita Masih terikat Dengan Jasad Kita Terikat Dengan Istri Kita Terikat Dengan Anak Dan Kita Terikat Dengan Banyak Orang Maka Cari Dunia Untuk Perbekalan Dunia Dan Cari Akhirat Untuk Perbekalan Akhirat Cuman Kunci Hidup Tenang Itu Tiga Bapak Ibu Pertama Yaitu Ikhtiar Yang Kedua Ibadah Dan Yang Ketiga Kona Ini Bapak Ibu Kalau Bisa Menjalani Tiga Ini Maka Hidup Akan Tenang Dan Bahagia Pertama Apa Ikhtiar Sesuai Dengan Surat Al-Qasos Ayat 77 Tadi Kata Nabi Kata Allah Jangan Lupa Hakikat Kalian Hidup Di Dunia Maka Yang Kerja Kerja Yang Dagang Dagang Yang Bisnis Bisnis Cari Kehidupan Dunia Yang Kedua Jangan Lupa Iringi Ikhtiar Kita Dengan Ibadah Kenapa Karena Ibadah Yang Akan Membuat Harta Kita Menjadi Berkah Jadi Ibadah Itu Bukan Membuat Kita Kaya Bapak Ibu Gak Ada Zikir Buat Kita Kaya Gak 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 Ada Amalan Buat Kita Kaya Gak Gak Ada Yang Namanya Zikir Yang Namanya Ibadah Hanya Membuat Harta Yang Kita Miliki Jadi Berkah Bukan Membuat Kita Kaya Kalau Pengen Kaya Ikhtiar Betul Pengen Kaya Usaha Pengen Kaya Bisnis Pengen Kaya Proyek Betul Tapi Untuk Berkah Maka Ibadah Maka Percuma Kalau Orang Banyak Hartanya Tapi Tidak Ibadah Karena Harta Sebanyak Apapun Tidak Akan Berkah Kalau Tidak Diringi Dengan Ibadah Coba Bapak Ibu Lihat Itu Pejabat Pejabat Dikira Hidupnya Enak Hartanya Melimpah Mobil Land Cruiser Ini Land Cruiser Berapa Duit ya Pokoknya Mahal Pakai Strobo Kalau Lewat Pakai Patwal Masya Allah Jenazah Harta Melimpah Aset Dimana Mana Betul Jangan Kira Bahagia Bapak Ibu Kalau Pejabatnya Itu Tidak Beribadah Pada Allah Maka Sebanyak Apapun Harta Itu Tidak Akan Membuat Hatinya Tentram Dan Pikirannya Tenang Betul Maka Kita Ini Butuh Ibadah Kepada Allah Agar Harta Yang Kita Miliki Jadi Berkah Kemudian Yang Ketiga Yaitu Kona Ini Kira Kira Apa Kona Bapak Ibu Ada Namanya Disini Ibu Siti Kona Nah Di Beredah Sapoy Sekaligian Cukup Kona Soalnya Apa Artinya Kona Kona Adalah Sebuah Sifat Dimana Orang Tersebut Dapat Menerima Dan Merasa Cukup Dengan Segala Pemberian Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Kusalaki Diberek Sapoy 10 juta Cukup Sapoy 50 juta Cukup Alhamdulillah Wengapa Ustaz Kona Ya Allah Ya Rob Itulah Kona Ya Bapak Ibu Jadi Selalu Merasa Cukup Dengan Pemberian Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Sudah Ikhtiar Ya Allah Sapoy Tiba Menang 50 Re 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 Tapi Tetap Bersyukur Kepada Allah Dan Dia Merasa Cukup Betul Coba Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Misalkan Kita Setiap Hari Kebutuhan Kita 100 Ribu Kemudian Di Hari Itu Allah Berikan Kita 50 Ribu Kira Kira Kurang Atau Engga Enggak Kurang atau enggak? Enggak, kenapa? Karena Allah lebih tahu Seberapa besar kebutuhan kita Kalau Allah di hari itu memberikan kita Rezeki 100 ribu Berarti kebutuhan kita 100 ribu Tapi kalau Allah ketika itu memberikan kita 50 ribu Berarti kebutuhan kita 50 Jadi ikut maunya Allah Bukan menyuruh Allah ikut maunya kita Betul? Kan kadang kita nyuruh Allah ikut maunya kita ya Sebulan kebutuhan ya Allah 5 juta Pas dikasih 3 juta Ngerasa enggak cukup Kan begitu ya? Betul enggak? Betul enggak? Kenapa kita merasa tidak cukup? Karena kita memaksa Allah untuk ikut maunya kita Ya Allah kebutuhan saya 5 juta Enggak kasih 3 juta enggak cukup Nah sekarang dibalik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ketika Allah memberikan kita rezeki Maka kita perlu faham Kebutuhan kita adalah sebesar rezeki itu Betul Jadi kita yang harus ikut maunya Allah Jangan kita memaksa Allah ikut maunya Saya kasih contoh lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Kita punya keinginan Ini keinginan kita misalkan apa Bapak Ibu? Misalkan pengen beli mobil dah ya Atau pengen beli motor Itu keinginan kita Kalau kita punya keinginan Kira-kira kita doanya bagaimana sama Allah? Minta Allah mengabulkan doa kita Atau minta Allah menghilangkan keinginan kita terhadap Mobil dan motor tersebut Kira-kira yang mana? Saya ulang lagi Bapak Ibu Ketika kita memiliki keinginan Pengen beli mobil Atau pengen beli motor misalkan Itu keinginan Nah Kemudian kita berdoa kepada Allah Kira-kira doanya bagaimana? Kita minta Allah mengabulkan keinginan kita Atau kita meminta Allah Untuk menghilangkan keinginan Yang ada di dalam hati kita terhadap dunia Jujur Kan biasanya kita Maksa Allah ya Ya Allah kabulkan Saya pengen mobil Ya Allah kabulkan Saya pengen motor Betul Biasanya kalau gak dikabul ngambek Head check Ustadz amalan Ia mustajab Gening aing Nges ngamalkan Allah tuh ngabul-ngabulkan sih Betul gak bu? Kadang kecewa ya Kalau gak dikabulin sama Allah Apalagi dapat amalan dari ustadz Kata ustadznya Sok meyakinkan Ini mustajab Betul Kadang kita ngambek sama Allah Sama Allah Ini kira-kira yang betul mana Bapak Ibu? Minta Allah mengabulkan? Atau minta Allah menghilangkan kesukaan Di dalam hati kita terhadap dunia? Gimana? Betul semua Betul dua? Dua Jadi silahkan ya Bapak Ibu Mau minta sama Allah Silahkan minta apapun Allah subhanahu wa ta'ala Maha kaya Walillahi khazainu samawati wal Milik Allah lah segala Perbendaharaan langit dan bumi Silahkan Bapak Ibu Minta kepada Allah Buat Allah rumah mewah kecil Buat Allah mobil mahal kecil Buat Allah tanah seribu hektare kecil Betul Karena Allah maha Kaya Cuman begini Dari tinjauan ilmu tasawuf Kalau kita melakukan hal ini Kira-kira Kalau Allah kabulkan Kita minta lagi enggak Bapak Ibu? Pasti minta lagi Belum punya motor Doa Ya Allah Saya pengen punya motor Sholat ajak 12 rokaat Seperti yang diihya Mustajab Akhirnya apa? Dikabul sama Allah punya motor Betul Abis punya motor Alhamdulillah nih dikabul Ah Sholat hajat lagi ah Minta apa? Mobil Ya Allah Dengan keberkahan Sholat hajat Yang diajarkan oleh Imam Ghazali Dalam ihya ulumuddin Kabulkan Tiba-tiba apa? Allah kasih mobil Avanza Betul Pertanyaannya Setelah Allah kabulkan Mau minta lagi enggak? Pasti minta lagi Tetangga beli pajero Pengen pajero Ya Allah pajero Pajero dikabul Tetangga beli alfat Ya Allah Al-Fatihah Nah Sejarah Al-Fatihah Al-Fatihah Lau anna libni adama Wadian min dahab Latamanna An yakuna lahu Wadian Andai manusia itu punya Satu lembah emas Niscaya Dia akan Berangan Untuk memiliki Dua lembah emas Punya dua lembah emas Dia akan berangan Memiliki Tiga dan seterusnya Itulah sifat manusia Ketika terus mengikuti Nafsu Betul Punya mobil satu Pengen Duk Punya mobil dua Pengen Punya rumah satu Pengen Duk Punya istri satu Pengen Astagfirullah Pengen Anak Banyak Nah Yang betul itu Satya Sekanyawan Alur berpikir Bapak-bapak Begitulah Nafsu Kalau kita Turuti Sekalipun Nafsu tersebut Sangat Tersirat Sangat Lembut Bersembunyi Di balik Doa-doa kita Bersembunyi Di balik Kesolehan kita Betul gak Jadi ternyata Kok kita semakin Beragama itu Semakin cinta dunia Semakin Kenal Allah Kok semakin Cinta dunia Ini fenomena Dan fakta Lihat artis-artis Hijrah Tambah hijrah Tasnya Tambah mahal Tabuk Dengek Ibu Ulah itu Tambah hijrah Tambah Dunia Tambah cinta Kepada dunia Kira-kira Ada yang salah gak Di dalam Tingjauan Ilmu Batin Ilmu Ilmu Tasawuf Itu salah besar Kok semakin kita Kenal agama Semakin cinta dunia Semakin kita Mengenal Allah Semakin kita cinta Dunia Punya Boleh Tapi cinta aja Jangan Betul Allah Bapak-bapak ibu Bapak ibu yang dimuliakan Allah Ini alternatif Dari saya Yang mau ikut Silahkan Gak mau ikut Gak jadi masalah Jadi kalau kita punya Hajat kebutuhan Sholat hajat Minta sama Allah Ya Allah Hilangkanlah Keinginanku Terhadap Dunia ini Karena yang aku inginkan Hanyalah Ridho Yang aku inginkan Adalah Mahabbahmu Ya Allah Aku tidak mau Memiliki ikatan hati Kecuali Kepadamu Ya Allah Kira-kira Hidup kalau begitu Enak gak Nyele mobil Mahal gitu Kabita Bapak ibu Kunahon Sebab Gestehayang Teka buli Mereka Sebenarnya Teka buli Coba Munggadut Loh Bama Tasawuman Nomor sekian Ya Allah Ya Rob Betul Coba Bapak ibu Kenapa Selama ini Hidup kita Resah Dan gelisah Coba Kurang Tafakuran Tak kunahon Hidup Kurang tesok Para ruyang Hidup kita Resah Gelisah Bukan banyaknya Kebutuhan Tapi banyaknya Keinginan Betul Terkadang kita Memaksakan Keinginan kita Kepada Allah Ya Allah Saya yakin Ini terbaik buat saya Padahal belum tentu Belum Betul Kata Allah Bisa jadi Apa yang Engkau Sukai Itu buruk Untukmu Dan sebaliknya Bisa jadi Apa yang Engkau Benci Itu baik Bagi Maka Sepaling Paling Baik Penghambaan Kita Kepada Allah Adalah Menyerahkan Urusan kita Kepada Allah Jangan Memaksakan Kehendak Angkat Tangan Pada Allah Ya Allah Saya Minta Keinginan Saya Dikabulkan Kalau itu Baik Menurutmu Tapi Kalau itu Tidak Baik Menurutmu Maka Aku akan Mengikuti Arus Takdir Yang telah Engkau Gariskan Kepada Aku Kira-kira Kalau kita Punya Sifat Dan hati Seperti itu Betul Betul Jadi Hamba Allah Engkak Betul Hamba Itu adalah Al-Inqiyad Ikut Tunduk Patu Terhadap Segala Ketentuan Itu Hamba Betul Maka Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah Yuk Semakin Beragama Kita Semakin Mengurangi Kecintaan Kita Kepada Dut Saya Bilang Kecintaan Bukan Kepemilikan Enggak Orang Kaya Itu Harus Kaya Sekaya Kayanya Bagi yang Cocok Kaya Yang Cocok Enggak Enggak Cocok Jadi Orang Kaya Jangan Minta Minta Kaya Betul Ada Orang Yang Enggak Cocok Jadi Orang Kaya Jadi Jelma Alarat Yblagu Wah Kok Mau Jadi Jelma Bum Ya Allah Ya Nah Jadi Seperti itu Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Ya Nah Jadi Kalau kita Punya Keinginan Dua Rokaat Sholat Hajat Kepada Allah Minta Agar Allah Meng Selesai Ini Kalau Udah Enggak Cinta Mau Punya Mau Enggak Punya Enggak Jadi Masalah Bapak Ibu Betul Hidup Itu Anteng Aja Tenang Tenang Aja Punya Masalah Enggak Bakal Cerita Sama Orang Apalagi Cerita Di Media Sosial Facebook Instagram Whatsapp Hmm Punya Masalah Enggak Bakal Cerita Sama Orang Punya Kebutuhan Dia Ungkapkan Kepada Allah Kenapa Enggak Punya Ikatan Dengan Manusia Dia Betul Ngumpul Sama Manusia Biasa Ngobrol Biasa Gaul Biasa Tapi Hatinya Tidak Terikat Kepada Manusia Betul Itu Orang Merdeka Seperti Itu Walaupun Hartanya Enggak Banyak Walaupun Rumahnya Sederhana Tapi Hatinya Benar-benar Terbebas Daripada Ikatan Dengan Manusia Orang Yang Seperti Itu Akan Menjadi Qiblat Manusia Manusia Yang Lainnya Dicari Orang Kayak Gitu Nah Maka Lepasin Satu Persatu Ikatan Ikatan Kita Kepada Dun Dunia Nah Maka Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Itulah Sekilas Tentang Candi Hadis Sudah Saya Bacain Hadis Naja Enggak Usah Terangin Kayaknya Sudah Faham Semua Jadi Bunyinya Begini Ini hadis Ma'ukuf Dari Abdallah Amr Kata Beliau La Ana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ar-Rashi Wal-Murtashi Allah Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Melaknat Orang Yang Memberi Sogokan Dan Orang Yang Menerima Sogokan Maka Pesan Saya Nanti Ketika Ada Bum Atau Serangan Kilat Kita Harus Langsung Apa Pasang Kuda-kuda Ancang Ancang Jangan Diterima Paling Digelehan Mualilah Iya Paling Satahun Paling Digelehan Sakedeng Dimusuhan Sakedeng Bodoh Amat Mending Kita Dimusuhi Manusia Daripada Dimusuhi Al Nah Itu Saja Yang Dapat Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Dibukakan Pintu Maaf